Halo, selamat siang, pagi, siang, sore, malam, di mana saja teman-teman berada. Saya cerita sedikit tentang pengalaman memurus surat imigrasi. Surat imigrasi atau kartu imigrasi di kantor keimigrasian Rusia. Di sana, pertama saya datang dari Papua, langsung Jakarta, dari Jakarta ke Moskow, di Moskow. Jadi sebelum teman-teman ke Moskow, dari Jakarta ke Moskow, Rusia. Nanti di bandara mereka kasih sebuah kartu, kartu kecil. Kartu kecil, ukuran kecil begini, ukuran kecil. Di situ, kartu registrasi atau tanda mendaftar, terdaftar di Rusia. Tanda kita terdaftar di Rusia. Kartu kecil itu, jangan hilang. Jangan hilang, itu harus teman-teman ambil dan jaga baik-baik. Setelah itu, nanti teman-teman datang ke, setelah teman-teman pergi dari bandara pulang ke apartemen atau asrama. Teman-teman mahasiswa ke asrama. Setelah itu, kalau kuliah di Moskow, ya Moskow. Kalau di beberapa kota luar Moskow, ya harus berangkat lagi. Setelah berangkat, teman-teman akan masuk di asrama. Setelah masuk di asrama, salah satu persyaratan penting untuk tinggal di Rusia itu ini, kartu ini. Ini adalah kartu imigrasi. Saya mengurus kartu ini, kartu imigrasi ini. Saya urus sekitar hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Jadi, waktu itu saya datang, saya punya dokumen terlambat. Saya punya dokumen terlambat masuk ke imigrasi. Jadi, dokumen dari kesehatan. Jadi, kami nanti periksa kesehatan. Periksa kesehatan. Mulai dari kita punya kulit, badan, tubuhan, air seni atau urin. Urin itu harus diperiksa semua. Urin juga diperiksa. Kami punya paru-paru ini di cek semua. Jadi, teman-teman yang mau datang ke Rusia itu harus betul-betul sehat. Harus sehat betul baru datang. Karena di sini banyak. Di sini dingin. Cuacanya sangat dingin. Dingin jadi kami di... Kami punya daerah sana itu kan selalu musim panas. Tapi di sini itu musim panas, musim dingin. Berubah-ubah. Jadi, paru-paru itu sangat rentang. Jadi, nanti kami diperiksa. Nanti kami di rumah sakit dan diperiksa. Jadi, waktu itu saya periksa kesehatan dan semuanya baik-baik. Dan saya punya surat-surat itu yang terlambat. Saya punya surat-surat itu yang terlambat. Maka, saya mau urus surat kecil ini nih. Kartu kecil ini nih. Sampai polisi datang. Polisi datang langsung ke asrama. Karena saya terlambat urus. Saya terlambat urus. Saya punya batas atau maksimum tinggal di Rusia itu 90 hari. 90 hari. Jadi, lebih daripada... 90 hari itu maksimal itu. Jadi, sebelum itu harus urus. Jadi, 3 bulan. Maksimal 3-3 bulan. Jadi, saya tinggal ini sudah lebih dari 3 bulan. Jadi, polisi langsung datang. Polisi langsung ketuk. Tok, 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 tok. Ketuk pintu. Ketuk pintu begini. Saya kira siapa? Cek baik. Ui, polisi. Polisi. Polisi dia pun nama itu vitalis. Vitalis. Polisi datang langsung. Saya juga bahasa Rusia sama sekali tidak tahu. Bahasa Rusia sama sekali tidak tanya. Baru beberapa kata-kata saja. Polisi langsung datang langsung tanya. Gede Matius. Gede Matius. Gede Matius itu artinya. Dimana Matius? Jadi, wah. Saya juga bingung. Saya tinggal dengan teman anak Afrika. Jadi, teman bilang ini yang Matius. Saya tidak ada masalah. Jadi, saya kira untuk apa? Ternyata untuk kartu ini. Saya bermasalah dengan kartu ini. Polisi antar saya langsung ke kantor. Saya disidang di sana di kantor. Jadi, saya jelaskan. Pak, saya punya dokumen terlambat. Jadi, tolong berikan saya waktu. Langsung. Ya. Kami berikan waktu. Tunggu lagi. Hari berikut polisi langsung panggil lagi. Jadi, gara-gara kartunya saya disidang dua kali di polisi. Di kantor polisi. Jadi, polisi sudah. Yang kedua ini langsung. Polisi langsung antar. Antar langsung ke sana. Langsung dari universitas juga langsung ke sana. Polisi kasih tahu. Polisi kasih tahu. Ya, pulang. Menyimpan. Menyimpan kopor. Barang-barang. Menyimpan barang. Nanti kami kasih pulang ke Indonesia. Wah. Saya sudah bingung lagi. Saya sudah bingung. Ini nanti bagaimana. Nanti bagaimana. Soalnya ini saya sudah datang. Saya tujuannya harus pulang. Saya tujuannya harus pulang. Tapi, saya harus dideportasi lagi ke Indonesia. Aduh. Ini saya sudah pusing lagi. Jadi, saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Waktu itu. Saya dari Januari datang. Januari 2022 datang. Jadi, sampai bulan Mei. Jadi, waktu itu Mei kira-kira sekitar tanggal 6-7. 7 Mei situ. Polisi datang. Jadi, saya kasih tahu. Saya bilang nanti tanggal 18 Mei baru saya ke kantor polisi lagi. Saya kasih tahu. Saya janji mereka. Tapi, saya juga belum tahu pasti. Apakah itu. Saya punya surat-surat sudah lengkap atau tidak. Tapi, saya percaya saja. Saya percaya diri. Percaya diri bahwa. Dan, saya yakin bahwa saya tetap tepat di tanggal 18 itu. Itu tidak tahu. Itu saya cuma sampaikan saja tanggal 18. Tapi, saya dengan keyakinan bahwa. Ya, pasti saya tanggal itu akan. PG urusnya punya surat itu selesai. Ya, lewat beberapa hari kemudian. Kenapa? Pas tanggal 18 itu. Saya bangun. Adul, saya merenungkan. Nah, ini tanggal 18 ini. Saya harus urus semua. Jadi, langsung saya ke rumah sakit. Jadi, saya ke rumah sakit. Di sini sistemnya itu administrasi harus lengkap. Mau masuk tinggal di rusia itu harus tertib administrasi. Jadi, saya ke rumah sakit satu. Urus administrasi satu. Tergi ke rumah sakit satu. Jadi, suratnya itu tanda tangan di rumah sakit satu. Apotik. Apotik kecil. Jadi, tanda tangan bawa satu lagi. Tanda tangan. Jadi, mereka punya sistem tanda tangan itu beda-beda. Jadi, tidak satu kali urus di satu tempat. Tidak ada. Beda-beda tempat. Jadi, kita urus. Kita kendala bahasa juga. Jadi, rata-rata kalau mereka berbahasa Inggris ya tidak apa-apa. Ini berbahasa Rusia. Berbahasa Rusia jadi kami kesulitan. Jadi, waktu itu saya sendiri urus. Saya sendiri urus langsung ke apotik. Eh, apotik lagi. Saya pergi ke... Saya pergi ke itu. Klinik. Tanda tangan surat keterangan. Ke apotik satu lagi. Tanda tangan surat keterangan. Langsung saya bawa paspor. Karena saya sudah urus surat-surat yang lain. Saya tinggal ke sana. Saya dapat keterangan dari dokter. Dokter itu menjelaskan bahwa Saya harus kumpul surat ronseng dada. Ronseng paru-paru. Bebas TBC. Jadi, saya bilang saya sudah periksa. Jadi, sudah. Saya tunjuk hasil itu. Hasil ronseng. Karena saya sudah scan. Jadi, saya sudah scan. Jadi, semua surat-surat saya itu saya tidak bawa di dalamnya. Tapi, saya bawa ke soft copy. Saya sudah scan semua. Simpan dari drive. Jadi, langsung saya tinggal buka. Kasih. Mereka lihat. Oke. Saya meyakinkan mereka. Langsung. Jadi, setiap sepanjang jalan itu saya tinggal hafal kalimat. Kalimat-kalimat yang akan saya ucapkan itu saya hafal semua. Saya berusaha hafal-hafal. Yang penting, ya sedikit-sedikit kenal lah. Saya hafal. Hapal-hafal semua. Sampai. Sambil cerita-cerita. Sambil urus dokumen-dokumen. Sudah. Langsung hari itu juga. Langsung dari rumah sakit bilang. Ini dokumen. Mereka kasih. Saya punya dokumen. Sertifikat itu. Sertifikat. Kesehatan. Sertifikat kesehatan. Di sini nanti mereka kasih sertifikat. Jadi, sertifikat kesehatan bahwa betul-betul sehat. Bebas narkoba. Bebas TDC. Bebas semua. Semua-semua. Kesehatan oke semua. Jadi, sudah mereka kasih sertifikat itu. Sudah saya ambil langsung. Dari situ langsung saya ke kantor imigrasi. Kantor imigrasi. Baru saya urus. Berarti ini. Langsung saya ke sana. Urus saya ke polisi. Kantor polisi itu. Di imigrasi itu ada polisi-polisi. Jadi, saya langsung ke sana. Langsung orang yang vitalis. Yang waktu datang itu. Langsung sudah kenal saya. Jadi, panggil saya masuk. Langsung saya urus. Scan semua. Screening semua. Langsung urus surat-surat. Hari itu juga langsung mereka kasih. Jadi, langsung saya dapat kartu ini. Dapat kartu ini. Langsung saya telepon ke pihak universitas. Bahwa saya punya kartu ini. Sudah jadi. Saya punya kartu ini sudah jadi. Dari universitas mereka bingung. Mereka bilang, siapa yang urus? Bantu urus ini. Tapi, ternyata bukan mereka bantu urus. Tapi, saya yang sendiri urus. Begitu. Jadi, waktu itu saya sudah pasrah. Ketika polisi bilang urus koper. Jadi, mereka kasih saya dua pilihan. Deportasi ke Indonesia. Atau. Terbang ke luar negeri. Jadi, mungkin dari Rusia ini. Terbang ke mungkin Turkika. Atau. Qatar. Atau. Negara tetangga yang dekat-dekat. Mungkin. Kazakhstan. Atau Uzbekistan. Negara-negara dekat. Baru. Masuk kembali lagi ke Rusia. Begitu. Tapi, saya pikir. Atau. Terbang ke negara tetangga. Baru balik lagi. Tidak ada uang. Sudah tidak ada uang sama sekali. Pusing. Apalagi kalau deportasi. Atau. Ini saya sudah tujuannya. Sudah harus kuliah selesai. Di situ saya berdoa. Saya bilang. Atau. Harus Tuhan kasih saya. Saya datang satu kali. Ini saya mau. Sudah. Saya mau selesai. Baru. Saya mau pulang. Jangan saya datang. Baru kembali lagi. Dengan gagal. Tidak boleh. Begitu. Jadi, ketika itu. Saya sudah pasrah. Jadi. Saya sudah pasrah. Jadi, sudah. Saya berdoa begitu. Dan memang. Tuhan jawab. Saya punya doa. Jadi, ketika kita sudah. Di. Ambang yang. Orang bilang. Sudah tidak ada harapan. Itu baru puasa Tuhan. Selalu hadir. Mungkin seperti begitu. Hal-hal yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk teman-teman adik-adik yang mau datang kuliah di Rusia. Yang pertama. Jaga kesehatan baik-baik. Jaga kesehatan baik-baik. Jangan miras. Jangan terlalu banyak rokok. Narkoba apalagi. Tidak boleh. Tidak boleh narkoba. Tidak boleh. Terus. Kami jaga kesehatan. Pola hidup sehat. Terutama buku ya. Olahraga. Olahraga supaya badan ini sehat. Begitu. Supaya datang ke sini tuh. Tidak bermasalah dengan kesehatan. Terus. Bahasa juga sangat perlu. Bahasa juga sangat perlu. Belajar bahasa Inggris. Dan. Kalau di Rusia. Ya bahasa Rusia. Begitu. Supaya. Ketika kami. Eh. Ketika ada masalah. Ya bisa komunikasi sendiri. Jadi di sini tuh mereka. Ketika kami sudah di luar negeri. Itu ya. Satu hal yang bisa kami lakukan adalah. Kami sendiri percaya diri. Dan. Sendiri lakukan. Ada hal-hal apa sendiri. Sendiri urus semua. Begitu. Mereka di sini hanya tahu saja. Kita sudah terdaftar. Masalah seramah. Sudah oke. Selanjutnya. Urus sendiri. Begitu. Jadi. Yang pertama. Percaya diri. Yang kedua. Bahasa itu harus. Begitu. Yang ketiga. Ya. Harus. Saya tidak. Saya pikir hanya. Lebih utama itu. Percaya diri. Begitu. Begitu. Tapi. Ya. Semua itu. Kalian percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan. Pasti. Setiap niat yang baik. Pasti Tuhan akan. Selalu lindungi. Itu saja yang. Bisa. Saya berbaik sedikit. Jadi. Silahkan teman-teman. Jangan lupa untuk. Bantu. Berbagi. Bagikan hal ini. Ke. Teman-teman lain. Yang mau datang kuliah di Rusia. Terus. Bagikan juga. Jika ada hal-hal yang. Mau sampaikan. Atau. Mau komen. Silahkan. Komen di kolom komentar. Di bawah. Saya kira seperti itu. Tetap salam. Selamat tahun baru. Terima kasih.